bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semua mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin alhamdulillah di video kali ini saya akan membacakan ini pertanyaan dari teman kita oke so disini mbaknya sudah berada di singapur ya teman-teman dan mbaknya ini merasa dilema karena sikap dari partner kerjanya dan mbaknya ngomong seperti ini mbak caranya menghadapi teman kerja yang kayak majikan mental hujan sesuatu tenang ya benar-benar gak mudah kalau kita bekerja di rumah majikan misalkan kita punya teman kerja atau punya teman partner kerja yang teman kerja kita ini orangnya gak bisa diajak kerjasama gak bisa diajak yang namanya kompromi ya kayak gitu ibaratnya disini malah teman kerja kita itu sifatnya seperti sang majikan biasanya ya orang yang seperti ini itu akan merasa semuanya paling berkuasa di rumah itu apalagi saat ditinggal majikan pergi ya orang yang seperti itu biasanya akan selalu ngatur-ngatur kita orang yang seperti itu biasanya akan selalu menangan sendiri orang yang seperti itu biasanya malah justru pekerjaannya itu akan dibebankan sama kita terus mbaknya ini sampai kena mental teman-teman bingung gimana cara menghadapinya saya pernah berada di posisi yang seperti ini dan gimana cara menghadapinya saya harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah dikasihkan sama majikan misalkan nih ya di rumah sang majikan ada dua pembantu teman-teman oke yang dua pembantu ini sudah pasti soal pekerjaan diatur ya oke so disini saran dari saya buat mbaknya yang saat ini sedang berada di dilema kayak gitu ya mbaknya harus benar-benar disiplin misalkan tugas mbak ini masak terus bersih-bersih lantai berapa kayak gitu kan terus nanti nyuci mobil kayak gitu udah gitu aja mbak gak usah membantu si mbaknya ini biar dikerjakan sendiri kayak gitu biasanya ya orang yang seperti ini itu akan bergantung pada pembantu yang baru ini akan ngasih beban pekerjaan justru pekerjaannya ya akan dikasihkan sama yang ini teman-teman kayak gitu karena apa ya itu tadi dia merasa sudah lama di situ merasa sudah senior terus merasa menangan sendiri biasanya nih orang yang seperti ini suka cari muka di depan sang majikan biar apa biar itu terlihat oh dia itu paling best kayak gitu padahal disini intinya kita itu sama-sama mbak bu sama-sama cari gaji di bawah sang majikan kita gak boleh loh teman-teman ya apalagi kalau misalkan partner teman kerja kita itu adalah sama-sama dari Indonesia itu gak boleh tapi ada juga yang disini Indonesia dengan Filipina tinggal satu rumah itu yang awal mulanya banyak cekcok ya tapi lambat laun bisa bekerja sama ada juga yang gak cocok ya tergantunglah saya sendiri juga pernah merasakan seperti itu teman-teman dulu saya punya partner kerja bukan dari Indonesia tapi dari Filipina ya teman-teman itu gak cocok dan akhirnya saya justru ngomong langsung sama majikan daripada saya disitu merasa beban saya disitu merasa tertekan dengan sikapnya ya saya ngomong sama majikan saya minta pindah terus majikan tanya kenapa apa yang membuat kamu bisa pindah karena disini apa yang saya kerjakan semuanya gak ada yang benar di matanya di mata siapa di mata partner kerja saya ini teman-teman dan itu benar-benar mental saya itu gak kuat teman-teman saya setiap hari dibikin nangis oleh partner kerja ini ya apapun yang saya kerjakan katanya salah jadi disini ibaratnya seolah-olah saya itu gak ada benarnya sama sekali terus akhirnya majikan ngasih release paper sama saya ngasih tanda tangan alhamdulillah saya bisa keluar dari situ karena apa saya kalau merasa benar-benar gak kuat teman-teman buat apa dipertahankan ya sama halnya seperti mbaknya ini misalkan mbak ya jenengan gak kuat dengan job seperti ini ya punya partner kerja punya teman kerja tapi mempunyai sikap seperti sang majikan ya daripada mbaknya tertekan lebih baik mbak minta pindah itu saran dari saya buat apa dipertahankan saya sendiri disini mbak ya yang sudah belasan tahun misalkan majikan itu mau ngambil dua pembantu ya saya gak mau saya dulu pernah teman-teman sebelum saya inkontrak dengan majikan yang ini ya saya itu ada majikan bule juga pernah ketemu dan interview saya face to face langsung di Siti Plaza sana orangnya cantik banget anaknya satu dan sedang hamil muda ya waktu itu saya ditanya misalkan kalau kamu nantinya ada dua dua teman maksudnya kamu dan saya mau ambil lagi satu kamu mau apa enggak terus saya langsung jawab jujur saya kalau dua pembantu saya gak mau kayak gitu jujur saya gak mau meskipun itu sesama Indonesia gak enak teman-teman lebih baik kita kerja sendirian lebih baik kita capek sendirian misalkan kita itu kena komplain itu langsung dari sang majikan bukan dari teman ya tapi disini juga gak semua teman itu resek gak semua teman itu jahat ada juga kok yang baik ya mungkin aja sudah jodoh sama kita ya sama-sama bisa diajak kerjasama kita itu ibaratnya tinggalnya satu rumah kita penuh dengan adanya rasa kerjasama terus kita merasa damai kita merasa enak lah teman-teman kalau misalkan kita dapat partner kerja itu yang bisa diajak kompromi bisa diajak kerjasama dalam hal apapun terbuka dalam hal apapun tapi ini lain ceritanya yang satu sikapnya seperti sang majikan buat apa dipertahankan mbak gak perlu dipertahankan kalau mbak merasa terbebani mbak merasa tersiksa dengan sikapnya yang seperti itu pindah aja mbak ngomong aja terus terang sama majikan kayak gitu misalkan mbaknya ini masih potongan gaji gak apa-apa ngomong aja jujur lebih baik daripada mbaknya nanti di situ terus mbaknya malah menjadi sebuah beban pikiran akhirnya timbullah suatu penyakit mbaknya gak mau kan yang awal mulanya datang ke Singapura sehat awal mulanya datang ke Singapura tujuannya kepingin yang namanya suatu saat mudah-mudahan aku bisa sukses tapi setelah tiba di rumah majikan ternyata ada ujiannya ada gejolak ada masalah dengan teman sekerja teman sekerja ini gak bisa diajak kerjasama dan sikapnya seperti sang majikan hal seperti ini gak perlu dipertahankan mbak dan juga buat teman-teman yang lainnya mungkin teman yang dari Indonesia teman-teman saya yang saat ini masih proses di PT atau menunggu di rumah saat interview tolong tanyakan nanti pembantunya ada berapa mem ya kayak gitu atau nanti mungkin saya punya partner kerja apa enggak mem kayak gitu ya harus ditanyakan mbak karena biasanya majikan ada yang diam gak mau ngomong karena apa sekarang ini banyak sekali dua partner kerja ada aja yang gak cocok kayak gitu jadi disini kebanyakan majikan itu lebih baik memilih diam dan tiba-tiba kalian datang di rumah majikan loh kok sudah ada pembantunya kenapa saat interview mem gak ngomong lah jangan sampai hal ini terjadi pada kalian semua oke so ini adalah pesan terpenting buat teman-teman semuanya ya misalkan interview wajib ditanyakan nantinya saya di rumah mem itu saya bekerja sendiri atau ada partner kerja kalau ada partner kerja teman-teman kalian lebih baik jangan memilih ya karena apa gak enak itu yang lama biasanya yang sudah senior yang sudah merasa senior disitu ya itu akan merasa menangan sendiri akan mengatur-ngatur pekerjaan kita ya terus di saat majikan gak ada dia itu seenaknya sendiri ya seperti itu kebanyakan dan rata-rata seperti itu benar-benar sedikit banget yang mempunyai hati dan perasaan ya yang mempunyai naluri mungkin oh ini masih baru tak ajarin ya ada yang seperti itu sangat janggal sekali ya oke so disini buat teman-teman saya semuanya misalkan suatu saat nanti kalian interview dengan majikan hal seperti ini harus ditanyakan oke gak lupa juga disini saya selalu memberikan support serta dukungan dan juga memberikan doa yang terbaik buat kalian semuanya semoga dipermudahkan segala urusan kalian yang saat ini sedang proses berada di PT Indonesia semoga dipermudahkan semoga segera dapat majikan semoga segera terbang ke Singapura ya kalian akan merasa nyaman merasa cocok dengan majikan dan bisa finish kontrak dua tahun ya amin oke teman-teman semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian semuanya ya dan saya akhiri sampai disini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye-bye selamat menikmati